Jelang Ramadan dan Idul Fitri, pemerintah terus menggenjot percepatan vaksinasi untuk masyarakat agar dapat melakukan mudik lebaran tahun ini. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi percepatan vaksinasi BASTER yang dihadiri Sekda Seruyan. Diperbolehkannya mudik lebaran tahun ini membuat pemerintah Kabupaten Seruyan mempercepat vaksinasi booster bagi warganya yang nanti akan melakukan mudik lebaran. Hal ini disampaikan di sela-sela rapat koordinasi sekabupaten kota Alimantara Tengah tentang percepatan vaksinasi booster bagi masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran. Menurut sekretaris daerah nantinya akan dilakukan tes secara acak, dibangun pos-poster padu yang akan dilalui pemudik pada saat mudik lebaran tahun ini. Masyarakat harus mendapatkan vaksinasi terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan mudik dari dan keluar Kabupaten Seruyan. Sekda juga menghimbau agar warga masyarakat berbondong-bondong untuk mengikuti vaksinasi agar nanti tidak terjadi penumpukan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan. Dari Kabupaten Seruyan, Kalimantara Tengah, Ragil Riyandi melaporkan.